Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali Kreator Azwajah mengajak panjin dengan semua saudara-saudariku kaum muslimin Untuk ngaji bersama, untuk ngaji bareng, bersama yang sangat alim Hafal dan paham Al-Quran, hafal dan paham ribuan hadis Tapi orang yang rendah hati, tawaduk dan beradab Beliau adalah Ustaz Adi Hidayat Yang mana kali ini beliau akan menjelaskan secara rinci dan detail Dikupas sampai tuntas hingga bisa memunculkan pemahaman yang benar dan sempurna insyaAllah Yaitu mengenai maulid Nabi Muhammad SAW Mulai dari definisinya, hukumnya, dalil-dalilnya dan lain sebagainya Mari kita segera ngaji bersama Walaupun durasinya lumayan panjang ya Semoga Allah SWT menggantinya dengan pemahaman yang benar dan sempurna Amin, amin Ya Rabbal Alamin Ustaz mohon pencerahannya Ini sudah cerah sejuk tu asli Sudah bagus Mengenai peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Apa hukumnya Dan bagaimana kalau umat Islam memperingatinya Terima kasih atas pencerahannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Saya ingin kita paham dulu akar persoalannya Al-Quran Surah Ke-61 Ayat yang ke-6 Paling kiri sebelah atas Al-Quran Surah Kedua Al-Baqarah Ayat 129 Paling kiri sebelah atas Kemudian Al-Quran Surah Yunus 10 Ayat 57 sampai 58 Ditutup dengan At-Tawbah Di dua ayat terakhir Taib Sudah? Sekarang Saya ingin coba kita membiasakan dulu Untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah Yang bersumber pada dalil-dalil yang ada Tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan Itu tidak baik dalam menyimpulkan hukum Ya Bismillah Sekarang Secara akademis, secara ilmiah Membahas sesuatu oleh para ulama Diposisikan dulu Dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya Definisi Jadi kalau anda ingin membahas sesuatu Kita harus sepakat dengan definisinya dulu Ya Disebut dengan ta'rif Ta'rif ini harus punya sifat Jami' mani' Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi Sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan Awas hati-hati Kita ingin berbicara tentang sesuatu Tapi kita tidak sepakat dengan definisinya Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya Dan kelemahan orang-orang sekarang Ketika berbicara hukum Dia tidak tahu apa yang dibincangkan Nah sekarang misal Kita akan bertanya tentang maulid Apa hukumnya maulid Kita harus sepakati dulu Apa itu maulid Awas ini penting ini Banyak masalah yang muncul sekarang Tapi tidak disepakati tentang ini Banyak orang bahas tentang hukum musik Hukum musik begini-begini Begitu saya tanya apa itu musik Bingung dia jawab Apa itu musik Anda mesti sepakat dulu musik itu apa Di zaman nabi apa yang disebut dengan musik Zaman sekarang apa yang disebut dengan musik Ketika nabi menyampaikan hukum musik Apa yang dimaksudkan oleh musik disitu Kalau antum paham tentang definisinya Maka keluarkan turunan hukumnya Maka lebih mengerti disitu Nah sekarang maulid Apa itu maulid Sekarang begini Maulid atau maulud Mana yang benar Bukan Allahualam Harusnya cari kita Mana maulid atau maulid Antum sibuk menilai Ini maulid tidak benar Jadi yang benar maulud Maulud juga tidak benar Masya Allah Apa maulid Apa maulud Baik lihat Kalau disebutkan maulid Itu waktu kelahiran Waktu kelahiran Awas hati-hati nih ya Hati-hati Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat Masya Allah Panjang-panjang nulis Ternyata salah paham Pahamnya salah Maulid itu ulang tahun Bukan Bukan ulang tahun maulid itu Bukan ulang tahun Bukan peringatan ulang tahun maulid itu Ingat baik-baik Kalau pakai peringatan itu pakai Eid Eid Eidul Milad Hari kelahiran Peringatan hari kelahiran Ulang tahun Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya Awas hati-hati ya Hati-hati dalam memahami sesuatu Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya Kalau disebutkan maulud Itu artinya Bayi yang lahirnya Bayinya yang dilahirkan Nabinya Kalau dalam konteks nabi Jadi kalau disandingkan dengan kalimat Maulidun nabi Artinya waktu lahirnya nabi Jelas ya Kalau mauludun nabi Maulud nabi Itu artinya nabinya Nabi yang dilahirkan Jelas Saya ulang Maulid apanya Waktunya Kalau maulid nabi Artinya apa Waktu nabi dilahirkan Baik Maulud artinya apa Nabinya Kalau maulud nabi Artinya apa Nabinya yang lahir Jelas sampai sini Ah sudah Ya selesai pembahasan secara bahasanya Nah sekarang Apa hukumnya maulid nabi Maulid nabi gak ada hukumnya Karena waktu lahirnya nabi Bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi Lahirnya lahir Jelas ya Ustaz apa hukumnya maulid nabi Antum kenapa Apa hukumnya waktu lahirnya antum Antum lahir apa hukumnya Kapan antum lahirnya Ustaz kapan antum lahir 11 September Apa hukumnya Apa hukumnya Apa hukumnya saya lahir Lahirnya lahir Jelas ya Jadi Kelahiran seseorang itu gak ada hukumnya Kaudara Allah yang menjadikan Dia terlahir Dan dengan kelahiran itu Dia punya misi dalam kehidupan Mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang Lahirnya lahir Gak ada hukumnya disitu Paham ya Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang Bukan pada kelahiran seseorang Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya Maka muncul hukum disitu Awas Antum pun mesti belajar tentang hukum Jangan salah menyebutkan hukum Hukum terletak pada perbuatan Bukan pada benda Dan bukan terletak pada waktu Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu Maka muncul hukum Apa hukum gelas Halo Tidak ada hukumnya Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas Yang menampung kemudian Barang yang haram yang digunakan Gelas ini melakukan perbuatan haram Baru muncul haram Apa hukumnya gelas yang digunakan Untuk melempar orang lain Haram hukumnya Apa hukumnya gelas yang digunakan Menampung air minum Untuk diminum dalam keadaan yang sehat Sunnah hukumnya Jelas ya Apa hukumnya golok Golok digunakan apa Kalau digunakan menyembeli hewan korban Maka jadi sunnah hukumnya Kalau golok digunakan Untuk menyakiti orang lain Mengancam Siapa nama kamu Masya pakai golok Ya Hati-hati Nah itu haram hukumnya Jadi benda terletak kepada Maaf perbuatan yang melekat kepadanya Apa hukumnya hari kelahiran Hari kelahiran gak ada hukumnya Yang melekat hukum itu Bagaimana menyikapi hari kelahiran itu Itu poinnya Paham ya Ketika ada perbuatan melekat kepadanya Maka disitu ada hukum Maulud itu bayinya Berarti nabinya Apa hukum maulud Eh apa hukumnya nabi Nabi yang lahir Gak ada hukumnya Jadi kalau anda menolak maulid Menolak maulud Dengan pengertian seperti ini Maka anda keluar dari Islam Kalau dalam hukum seperti ini Saya menentang maulid nabi Berarti anda menentang kelahiran nabi S.A.W. Saya menentang maulud nabi Berarti anda berhadapan dengan nabi Anda musuh nabi Jadi kalau anda dimaksudkan dengan kata maulud Dan maulid Anda tidak bisa menentangnya Bisa menerima Saya menerima Menerima Kenapa Karena dalam pengertian bahasa Maulid itu artinya Waktu kelahiran Maulud artinya Nabinya Jangankan saya Siapa saya dibandingkan nabi Isa Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Dilahirkan Nabinya belum ada Nabi Isa sudah ada Tiba-tiba Umatnya menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa Karena Nabi Isa punya sifat Yang mirip Di ramalan kitab Yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik Dengan masyarakat lingkungan sosialnya Dan Nabi Isa itu lembut Luar biasa Jangankan pada manusia Pada hewan pun Itu lembutnya luar biasa Jalan dengan muridnya Di perjalanan kemudian Ada aliran anak sungai Melihat bangkai hewan Sudah jadi bangkai Baunya luar biasa Kata muridnya Guru Bau sekali bangkai ini Kata Nabi Isa Al-Masyih Yang disebut oleh Sementara orang dengan Yesus Itu Nabi Bukan Tuhan Nabi beliau mengatakan Kata Nabi Isa Perhatikan Begitu putih sekali Dan bersih giginya Kata muridnya Tuhan Guru Kenapa anda mengatakan demikian Kata Nabi Isa Karena manusia Hanya akan menyampaikan Apa yang ada dalam Benak fikirannya Di kalau fikiran anda kotor Anda akan melihat Bangkainya saja Tapi kalau fikiran kita baik Kita akan mencari Yang terbaik dari hewan itu Bukankah dia ciptaan Allah Bukankah dalam setiap ciptaan Ada hikmah dan kebaikan Perhatikan bagaimana putih Bersih giginya Jadi kalau bangkai saja Bisa menjaga kebersihan gigi Kenapa kamu yang masih hidup Di Dabusni Minimal Kamu jaga perasaan Minimal jaga perasaan Itulah luar biasa Disini sering diambil hikmah Bahwa teko Akan mengeluarkan isi tekonya Isinya kopi Keluar kopi Isinya air bening Keluar bening Isinya susu Keluar susu Demikian juga kita Bayangkan Nabi Isa Bukan hanya pada manusia Pada hewan yang telah Jadi bangkai pun Itu mohon maaf Kalimatnya dan sikapnya Begitu indah Luar biasa Maka diduga oleh kaumnya Itu Nabi dan Rasul yang terakhir Saat mendengar kalimat itu Kata Nabi Isa Bukan saya Nabi terakhir Punya sifat Sama seperti saya Dengan hubungan dengan makhluk Jadi bukan cuma dengan manusia Dengan hewan Jangan sakiti Kalaupun menyembeli Jangan Sakiti hewannya Makanya Nabi ini Akan memberikan isyarat-isyarat Yang sangat indah Masya Allah Pada tumbuhan Dia jaga Tapi Nabi yang terakhir ini Punya keunggulan Yang tidak bisa disaingi Dari Nabi-Nabi lainnya Apa itu? Ibu bapak sekalian Tingkat kedekatannya Dengan Allah Luar biasa Ibadahnya luar biasa Dalam bahasa Arab Tingkat kebaikan Yang terkait dengan Makhluk secara sosial Itu kalau satu Kebaikannya disebut dengan Mahmud Tapi kalau banyak Kebaikannya disebut dengan Muhammad Muhammad Tapi kalau hubungan Dengan Allah Dengan Khalid Kalau punya tingkat Hubungan yang baik Satu sisi saja Disebut Hamid Namanya Hamid Antum rajin tahajud Tapi belum konsisten Puasa sunnah Maka antum namanya Hamid Perempuannya Hamidah Misal ada perempuan Namanya Wanda Pakai Hamidah Wanda Hamidah Itu artinya Yang dekat dengan Allah Kalau ada yang namanya Wanda Hamidah Jauh dari Allah Kemudian pendapatnya Menyimpang dari ketentuan Allah Mesti diingatkan Anda Hamidah Anda dekat dengan Allah Maka tidak layak Mengeluarkan statement Yang tidak sesuai Dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Hamid Awas Hamid Nama anda Hamid Misal namanya Fahmi Masya Allah Hamid Fahmi Zarkashi Masya Allah Itu artinya hubungan Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Perempuannya Hamid Laki-lakinya Hamid Perempuannya Hamidah Masya Allah Paham seperti ini? Kalau bentuk superlatif Banyak ibadahnya Tahajudnya Sadaqahnya Puasanya Segalanya Maka Masya Allah Berubah kalimatnya Dari kata Hamid Jadi Ahmad Ahmad Maka Nabi Isa Tidak menyebutkan Kalimat Muhammad Tapi menyebutkan Kalimat Ahmad Karena kalau disebutkan Kalimat Muhammad Nilainya serupa dengan beliau Punya nilai kebaikan Yang sama Nabi Isa Baik pada hewan Nabi Muhammad Baik pada hewan Kata Nabi Lihat Karena Nabi Isa Sudah jadi bangkai Nabi Muhammad Ketika hewan Akan disembelih pun Disebelih Kata Nabi Jangan sakiti dalam penyembelihannya Tajamkan dulu pisau Ketika menyembelih Jangan lakukan berkali-kali Kata Nabi Tajamkan begitu Andu kemudian Sembeli Seketika selesai Cari urat Yang membuat cepat Darahnya keluar Nabi itu Dan dalam Menajamkan itu Antum Jangan memperlihatkan Depan hewannya Tidak boleh Kandidat selanjutnya Siap-siap Ya Masya Tidak boleh Awas Saat korban itu Kadang suka lupa Antum itu Ya dibawa sini Ini masih begini-begini Itu Itu menyakiti hewan Secara psikologis Tidak boleh Tidak boleh Ya Awas Tumbuhan Lihat Tumbuhan Tidak boleh Dalam keadaan perang Perang itu kan luar biasa Dahsyat Emosi memuncak Segalanya ada Tapi Nabi katakan Jangan rusak tanaman Dahsyat Cuma dalam Islam Itu yang 2-1-2 tahun lalu itu Masya Allah Gak ada yang nginjak rumput Gak ada yang nginjak macem-macem Ya Itu yang kameramen Yang nginjak rumput tuh Kameramen nginjak rumput tuh Yang kameramen Begitu diinjak-dinjak Dimunculkan di media gitu kan Wah Tapi lihat betapa rapi Bersih Nah itu lah Islam Tapi jangan cuma 2-1-2 saja Ya 3-1-2 4-1-2 4-8-4 Dan sebagainya Jadi semua yang ada Setiap hari kita jaga Ada tumbuhan Jaga Yang praktekan negara lain Di New Zealand Ada tumbuhan Antum sedang ngidam Papa pengen daun itu Tunggu sampai jatuh Gak bisa diambil Begitu diambil Dan gak Padahal yang punya teorinya Islam Tapi hubungan dengan Allahnya Itu bukan Muhammad Tapi Ahbad Makanya Nabi Isa mengatakan Wa mubashyara Birasulin Ya'ti Min ba'dismuhu Ahbad Saya kasih kabar gembira Rasul terakhir bukan saya Tapi seseorang yang Dili ibadahnya lebih dari pada saya Jaminan surganya sudah ada Bahkan turun surah kepadanya Inna atoyna kel kawfar Dilinya dijaga dari kesalahan Ma'asum Sifatnya luar biasa baik Tapi itu tidak menghentikan Dia untuk mendekat kepada Allah Dengan sifat yang luar biasa Kata Sayyidah Aisyah Di Al-Bukhari Nomor hadis 2010 Sampai 2012 Ya Rasulullah Alam takun ma'asuman Alam takun ma'asumunan Lima hakada Kenapa sampai bengkak-bengkak Begini anda tahajud Bukankah anda dijamin Masuk surga Dijaga anda di kesalahan Apa kata Nabi Afala akunu abdani syakura Apapun gak boleh jadi hamba Yang bersyukur kepada nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Tahajudnya sampai bengkak Nabi Rasul ahli surga Dijaga dari kesalahan Tidak ada hisabnya Masih mau tahajud Sampai bengkak kakeknya Ditanya oleh istrinya Kenapa sampai begini Kata beliau ringan saja Gak boleh aku bersyukur Masya Allah Ada orang Nabi bukan Rasul bukan Surga belum ada jaminan Amal berantakan Hisab menegangkan Masya Allah Bangun mata bengkak Kakek biasa Tahajud tidak sebul lewat Masya Allah Cita-cita Surga Firdaus Luar biasa Makanya Nabi Isa Mengatakan Ahmad bukan Muhammad Dan ini bukan Isyarat Nabi Baru Karena nama yang melekat Pada Nabi terakhir Semuanya sifat Bukan nama Zed Ini bukan Melegalkan Ada seorang Bernama Nabi Baru Datang kemudian Namanya Ahmad Bukan Kata Nabi saya Nabi terakhir La Nabi ya Ba'di Gak ada Nabi setelah saya Jadi istilah Gak ada istilah Ahmad Pengikut Ahmad gak ada Dalam arti Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang jadi clue Persoalan kita terkait Dengan pertanyaan ini Anda bisa bayangkan Nabi Isa 600 tahun Sebelum lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Perhatikan Ikutan bahagia Dengan kelahiran Nabi Sampai kebahagia Ini diungkapkan pada umatnya Saya kasih kabar gembira ya Gak mungkin Orang kasih kabar gembira Perasahannya sedih Kenapa Saya kasih kabar gembira Gak ada Kasih kabar gembira Itu dalam keadaan Bahagia hatinya Kalaupun menangis Tangisan kebahagiaan Anda bisa bayangkan Nabi Rasul Mu'jizatnya hebat Sekali usap Penyakit sembuh Menghidupkan orang mati Keduanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahagia dengan kelahiran Rasul Antum Nabi bukan Rasul bukan Maaf Tidak punya mu'jizat Seperti Nabi Isa Mayat dipanggil-panggil Gak bangun Diusap penyakit Makin sakit Lalu Antum Tidak bahagia Dengan kelahiran Nabi Antum siapa? Nabi Isa aja bahagia Masa Antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya Ada orang bisa bahagia Nabinya belum lahir Biasanya sifat bahagia Dalam kelahiran itu Setelah bayinya lahir Bukan sebelum lahir Alhamdulillah Alhamdulillah Akhi kenapa Antum? Alhamdulillah Saya punya anak laki-laki Namanya Abdurrahman Kapan? Nanti setelah menikah Masya Allah Nikah aja belum Kenapa bisa memberikan Kabar gembira? Antum kenapa? Tidak Akhi buai tiba-tiba Seperti itu Orang bingung Akan bubar pengajian Kalau ustaznya begitu Jadi Mustahil ada orang Memberikan kabar gembira Ketika bayinya belum lahir Tapi Kemuliaan Nabi Muhammad Menjadikan seorang Nabi Isa Belum lahir Nabi nya sudah merasakan gembira Dan memberikan kebahagiaan pada umatnya Kalau bukan Nabi Muhammad Mustahil Ada kemuliaan tersendiri Bagi Nabi Muhammad Setiap Rasul Menantikannya Nabi Isa menantikan Masa Antum tidak menantikan itu Jadi kalau ada orang Menolak maulid Dalam arti waktu kelahirannya Maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad S.A.W Maulid Nabi Ibrahim A.S.A.W Antum kenal Nabi Ibrahim? Oh Dimana pun anda berada Memang hari ini Banyak orang berkumpul di Monas Untuk bermunejat kepada Allah Tapi tidak harus menjadikan Kita menjadi tidak fokus Disini Ada yang kenal Nabi Ibrahim Alhamdulillah Nabi Ibrahim Nabi Ismail A.S.A.W Keduanya meninggikan bangunan Ka'bah Setelah selesai bangunan Ka'bah Ditinggikan Keduanya berdoa Di samping Ka'bah Apa doanya? Doa maudud Lahirnya Bayinya Bayinya Nabi terakhir yang lahir Di samping Ka'bah Yang ditinggikan oleh keduanya Ya Wa'idhiyar fa'u Ibrahimul kawa'idah minal bayti Wa'ismail Ayat 127 Setelah selesai meninggikan Bangunan fondasi Ka'bah ini Keduanya berdoa Di samping Ka'bah Di antara doanya Ayat 129 Rabbana Waba'afihim Rasulan Minhum Yaitu'anahim Ayatika Waya'anlimuhumul kitab Walhikmah Waya'zakihim Innaka'antal azizul hakim Ya Allah Mohon utus seorang Rasul Dari kalangan mereka Di tempat ini Yang lahir di sekitaran ini Jadi ada Rasul Yang lahir di dekat sekitaran Ka'bah Hasil penelitian Tidak ada Rasul satupun Yang lahir di dekat Ka'bah Kecuali Nabi Muhammad S.A.W. Silahkan cek Kami baru kembali dari sana Dan sampai sekarang Tempat dilahirkannya Masih ada Dan disamarkan Dalam bentuk muzium Ya Di bawahnya ada perpustakaan Al-Maktabah Qadimah Di kalantem dari zam-zam disini Ini asofwa Ya Berang sedikit Ini istana raja Jalan jarak Cuma 15 meter kesini Kurang lebih Lurus kesini Dan belok langsung Kesebelah kanan Disini ada jembatan ke atas Ke lantai yang ketiga Ya Naik kesini Kemudian disini Antum langsung belok ke pintu sini Ini ada babul ajad Bab yang ke pintu ke 25 Ini bab ismail Pintu ke 26 Antum lurus saja kesini Jangan belok sini Jangan belok sini Disini kemudian ada gate Lurus King Abdul Aziz Yang pertama disini Ya Antum belok kanan disini Lurus sekitar 30 meter dari sini Sebelah kanan ada posat pump Di atas posat pump Ada kamera CCTV satu Dari sini Antum jalan sampai ujung Di ujung sini Dari sini kesini Ada 35 kipas Di atas Pas di ujung sini Kemudian Ambil lurus kesini Disini ada bab Ali Ini masih dibuka Babu Salam Ini ditutup Disini sebelumnya babun Nabi Kemudian ambil Tarik garis lurus Dari Babu Salam Kesini Dari jarak sini Ujung Kesini Ya ada sekitar 200 meter Ke ujung sinilah Disini ada bangunan warna Krem disini Disampingnya ada tempat Ngambil air zam-zam Dengan menggunakan keran Jadi kalau punya girigen Ingin ngambil banyak Jangan nyusahin orang Ngambil di Misalnya di termos-termos Yang besar itu Ngambil dari sini Itu ada keran langsung Dan gratis disitu Ya beli kompannya Sekitar 5 real Antum ambil dari situ Masukkan airnya Bisa bawa ke hotel Isi kapan bolak-balik disini Sampingnya persis Ini tempat Nabi dilahirkan Ini maulud Nabi Bayinya lahir disini Ya bayinya lahir disini Cuma disamarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Supaya tidak dikultuskan Tempat ini Karena begitu pernah Ada yang tahu ini Banyak salah ibadah Kan keabahnya disini Solatnya gak ada kesini Betul Pak Pernah terjadi Makanya kalau Antum lihat Dari ujung saya sudah kelihatan Dari ujung sudah ada disini Warna biru Ya ada tulisan Disitu Ada gambar dicoret Ada gambar orang senang rokok kesitu Ada sorban dan sebagainya Ada tulisan disitu Jangan beribadah menghadap kesini Karena ini bukan kiblat Haram hukumnya Dan ditulis dengan menggunakan Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Urdu Tulis bahasa Indonesia Artinya Ada orang Indonesia juga Yang salah kesini Kalau tidak mustahil Ditulis pakai bahasa Indonesia Gak ada tulisan bahasa Cina Bahasa Jepang Dan yang lainnya Jadi Ini kemudian dicoret Tapi Tidak mencoret Tentang situs Pernah lahir disini Nabi Muhammad Jadi artinya Doa dua Nabi tadi Dikabulkan oleh Allah SWT Nabi Ibrahim Nabi Ismail Dan tahukah anda Keduanya berdoa Jauh sebelum kedatangan Nabi Isa Saya pernah katakan 30 generasi Sampai Nabi Ibrahim Tadi Nabi Muhammad Anda bisa bayangkan gak? Dua orang Nabi Dua orang Rasul Gelar yang pertama Ibrahim A.S. Khalilullah Yang paling dekat dengan Allah Jaminan surganya ada Nabi Ismail disebut dengan Gulamun Halim Oleh Al-Quran Yang paling perasa Yang paling dekat dengan Allah SWT Dua orang Nabi Paling dekat dengan Allah Disayang Allah Dijamin masuk surga Inspirasi kisahnya Sampai-sampai kita ke sekarang Mendoakan kepada Allah Tentang maulud Nabi Sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya Antum Nabi bukan Rasul bukan Tidak sedekat keduanya dengan Allah Jaminan surga gak ada Hisab menegangkan Amalan merantakan Kisah hidup Antum Belum tentu jadi inspirasi Di masa depan Sekarang pun tidak Tiba-tiba Antum menolak maulud Antum siapa? Kalau Antum menolak maulud Berarti Antum menolak Nabi SAW Dalam pengertian bayinya Jelas ya? Jadi kalau kemudian Ada disebutkan maulid dan maulud Itu artinya Maulid waktu kelahiran Maulud Bayi yang dilahirkan Sekarang bagaimana Menyikapi maulid dan maulud itu Saya tahu Nabi nya dilahirkan Nabi nya sudah ada Jelas ya? Maka kemudian Saya pun tahu Waktu kelahirannya Bagaimana kuda menyikapi itu semua Maka Masya Allah Quran serah ke 11 tadi 10 tadi Yunus Ayat 57 sampai 58 Kalau sampai kemudian Ke 58 Gembira Antum Gembira bahagia silahkan Maksud tidak gembira Nabi Isa gembira Kita tidak gembira Nabi Ibrahim gembira Kita tidak gembira Nabi yang tidak melihatnya Gembira Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi Yang tidak gembira Jelas ya? Nabi yang mengharapkan Hadir saat kedatangannya Gembira Kita yang mendapatkan kedatangan beliau Walaupun tak mampu melihatnya Dan kita menjadi umatnya Masa tidak gembira Umat dulu Bukan bagian umat Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya Gembira Dengan berita kedatangan Nabi Muhammad Padahal Nabi nya belum datang Masa kita yang jadi umatnya Yang Nabi nya telah Kemudian kita dapati Walaupun tidak melihatnya Masa kita tidak ikutan gembira Maka pertama Kita mesti gembira Maka yang kedua Bagaimana mengekspresikan Kegembiraan itu Maka contoh-contoh Dari Nabi SAW Bagaimana mengekspresikan Kegembiraan-kegembiraan Dengan Nabi SAW itu Pertama Nabi sendiri Menyikapi hari kelahirannya Dengan berpuasa Di hari Senin Ini bagi Nabi sendiri Nabi sendiri pribadinya Nanti jadi hukum untuk kita Maaf saya akan tafsirkan lebih luas Karena ini jadi hukum-hukum turunan Ketika Nabi puasa di hari Senin Ditanya Ya Rasulullah kenapa engkau puasa Kata Nabi Bima makna Ini adalah hari aku dilahirkan Hari aku dilahirkan Jadi ini hukum kelahiran Kalau Antum misalnya Masuk pada hari dilahirkan Boleh Antum ikuti sunnah Nabi SAW Apa sunnahnya? Puasa Puasa Kenapa puasa? Alhamdulillah Nabi SAW mencontohkan puasa Hari Senin beliau puasa Ketika Antum puasa Senin Bukan cuma puasa sunnah Tapi ada nilai disitu Nah kalau hari lahirnya Antum Bertepatan dengan hari Yang tidak diperkenankan puasa Seperti Jumat misalnya Hari kita bahagia Maka kata para ulama Ambil hikmah dari nilai puasa itu Puasa itu kan dua hikmahnya Satu meningkatkan ibadah yang baik Kedua mencegah maksiat Silahkan cek Bukankah saat puasa Ibadah Antum meningkat? Silahkan cek Saat puasa Jangankan yang fardu Yang sunnah dikejarkan Jangankan koran yang dibaca Al-Quran dibolak balik Maksiat ditekan Tidak ada orang puasa maksiat Tidak ada Bahkan Pelaku maksiat pun saat puasa Libur maksiatnya Minimal takut batal puasanya Jangankan maksiat Maaf-maaf Mencela orang pun dia tahan Berdusta dia tahan Jam lima bu Tinggal satu jam mau buka Dicela orang habis-habisan Tidak balas dia Kenapa tidak balas? Kan biasanya Antum keras Habis maghrib Habis maghrib Luar biasa Habis maghrib tuh Begitu maghrib lupa Lupa Habis maghrib lupa Kenapa? Dia jaga Jadi hikmah orang puasa itu Kalau sudah puasa Ibadahnya meningkat Maksiatnya hilang Jadi kalau Antum Ikut rajin puasa Ibadah tidak meningkat Maksiatnya tetap ada Ada yang salah dengan puasa Antum Makanya ketika datang Hari kelahiran Sebetulnya yang paling tepat Kalau Antum bertepatan dengan waktu Waktu sunnah puasa Antum puasa Senin Antum puasa Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu Hikmah puasa yang Antum ambil Antum koreksi diri Sampai dengan hari kelahiran itu Berapa banyak ibadah sudah Antum kumpulkan Berapa maksiat Antum harus tangisi Itu hikmah terbesarnya Bukan rame-rame Tiup lilinnya Tiup lilinnya Masya Allah Lilin ditiup Maksiat terus muncul Apa faedahnya? Kasian lilin tuh Dibakar ditiup Antum yang salah Paham ya teman-teman sekalian? Nah sekarang Bagaimana para sahabat Menyikapi kelahiran Nabi SAW Kedatangan Nabi SAW Dan menyikapi keberadaan Nabi SAW Bukan cuma lahirnya Tapi setiap kedatangannya Nabi datang dari Madinah Dari Mekah ke Madinah Disambut oleh para sahabat yang ada di sana Nabi datang dengan perang tabuk Dari perang tabuk Disambut oleh para sahabat di sana Tala'al badru alayna Min thaniyatil wada'i Wajabasyukru alayna Mada'alillahi da'i Masya Allah Disambut Dengan Madin Bukti kesenangan mereka Kepada Nabi SAW Ada yang memuji Nabi SAW Seperti Hassan bin Thabit Buat puisi-puisi Memuji Nabi Seperti Zuhair bin Abu Salma Tadinya musuh Nabi Begitu masuk Islam Memuji Nabi SAW Ada yang lagi kemudian Menghormati Nabi Dengan kedatangannya Dengan mengikuti Nabi kemanapun Nabi mencontohkan Amalkan Nabi mengajarkan Ikuti Masya Allah Begitu Nabi meninggal Diabadikanlah kemudian Nilai-nilai penghormatan itu Ada yang menulis sejarah Tentang Nabi Ada yang menulis pujian Kepada Nabi Dalam bentuk solawat Ada yang menulis Tentang amalan-amalan Nabi Ada yang menulis Tentang pengajaran-pengajaran Nabi Dikumpulkan dan sampailah Itu kemudian Kepada kita semuanya Dan itulah cara terbaik Menyikapi tentang Maulud dan maulid Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya Satu Qur'an surah ke-33 Ayat 21 Sungguh ada pada diri Nabi Suri teladan terbaik untuk kita Maka jika antum misalnya Hadir momentum kelahiran Nabi Maaf Biasanya Kalau ada momentum-momentum tertentu Orang bersemangat untuk mengingatnya Silahkan cek Hari pahlawan Ingat para pahlawan Hari pahlawan berakhir Tidak ingat lagi Hari kemerdekaan Ingat sampai pinang Dipanjat-panjat Begitu dipanjat Kenapa panjat pinang? Masya Allah Menghormati pahlawan Bapak ada pahlawan sampai naik panjat pinang Luar biasa Ada yang tarik tambang Menghadirkan energi para pahlawan Antum bisa bayangkan Momentumnya ada Begitu hilang itu semua Tiba-tiba Hilang lagi kemudian ingatan kita Artinya Selalu ada momentum Untuk mengajak kita Mengingat sesuatu Begitu Ramadan Ingat lagi amalan Hilang Ramadan Hilang lagi kemudian amalan Nah jadi Apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu Maka para ulama kemudian Mencoba untuk menampilkan Nilai-nilai tadi Untuk mengembalikan kita Pada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ditulislah kemudian Sirah-sirah Nabi Disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mumpung mereka ingat Disampaikanlah pengajaran-pengajaran Tentang Nabi Disampaikan ada pujian-pujian Salawat kepada Nabi Kalau yang dimaksudkan Tentang nilai-nilai ini Maka dari dulu sudah ada Sudah ada Dan yang sudah ada ini Tidak dibatasi dengan waktu Bukan muncul Rabiul Awal saja Rabiul Awal ke Sofar Datang lagi itu Sebelumnya Sofar Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir Muncul itu Ke Jumada Muncul itu Jadi Maulid itu Tidak dibatasi dengan waktu Setiap waktu itu Maulid Maulid tidak dibatasi dengan waktu Setiap waktu itu Maulid Tapi kalau ada momentum Bersamaan dengan waktu kelahirannya Kemudian kita hidupkan Untuk mengenal kepada Nabi Dalam bentuk yang tadi disunahkan Dalam Al-Quran dan Sunnah Itu tidak ada masalah Yang ada masalah itu adalah Ketika menghadirkan hal-hal Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Misal Maaf Maaf Dulu orang sudah terbiasa Mengkaji tentang Nabi Menyampaikan risalah Nabi Kemudian diisi misalnya Maaf dengan hal-hal yang bertentangan Dengan keadaan-keadaan Nabi Misal Saya ingin mengajarkan tentang Nabi Tapi ketika mengajarkan Tiba-tiba mengatakan Pada saat ini Nabi pun datang Bergabung bersama kita Itu yang tidak kita sepakati Jelas ya Misal yang kedua Antum nih Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Kerja di instansi Bertepatan dengan Maulid Nabi Kita adakan peringatan Padahal Antum cuma ingin Mengeluarkan anggaran saja dari situ Itu bid'ah Bid'ah Mengeluarkan anggaran Sekedar hanya ingin dapat anggaran Untuk dalam momentum Maulid Nabi Itu yang bid'ah Maulid bukan makan-makan Jadi kalau Antum mengadakan Maulid Nabi Hanya sekedar untuk makan-makan Itu yang bid'ah Tapi kalau Antum ingin belajar Menghadirkan momentum itu Untuk mengisi ta'lim Sama saja dengan ta'lim kita sekarang Apakah ada Hadis Nabi mengatakan Ta'lim khusus di hari Ahad Jam 8 pagi sampai jam 10 Tidak ada Di ta'lim kita bid'ah ini Jadi kalau Antum pahami Setiap yang tidak ada contohnya Itu bid'ah Masya Allah Maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan Mushaf itu bid'ah Karena tidak ada contohnya Dama Nabi SAW Antum dari ujung kepala Sampai ujung kaki itu bid'ah Karena Antum tidak ada Di zaman Nabi SAW Jadi Jangan langsung menilai bahwa Setiap Maulid itu bid'ah Bukan Kalau momentum itu Ingin diisi dengan ta'lim Ingin memperkenalkan Nabi Ingin mengajarkan syariat-syariat Islam Maka itu tidak ada masalah Itu mengamalkan Petunjuk-petunjuk ayat Bukan mengkhususkan di waktu itu Bukan Bukan Karena ta'lim itu dibuka Di setiap waktu Tapi menjadikan waktu itu Untuk momentum Karena setiap orang Sedang ingat Nabi pada saat itu Kapan lagi kita mendapati Orang ingat Nabi Maka ajarkan itu Dan pesankan pada saat itu Teman-teman Jangan cuma pada waktu ini ya Setiap waktu kita amalkan Ingatan kita kepada Nabi SAW Makanya saya kalau diundang Ustadz ada Maulid Nabi Saya datang Untuk ceramah Untuk menyampaikan pesan-pesan Terkait dengan Nabi SAW Ada pun masalah ritual-ritual Saya tidak ikutan Makanya paham Begitu saya datang Saya datang pas ceramah Ceramah Saya berikan ceramahnya Nabi begini Apa itu Maulid? Allahu'alam Bukan Allahu'alam Kan Antum bikin spianduknya disini Apa itu Maulud? Maulud Bukan Maulud Maulud itu begini Maulid itu begini Ketika kita terangkan Kita sampaikan Masya Allah Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik Masjidnya mulai ramai Besoknya Tidak ada ramai-ramai lagi Begitu ada Maulid Ceramah lagi Ternyata ceramahnya Tidak sampai Maulid lagi Besoknya ceramah lagi Ahabnya Ada waktu ta'lim Dan itulah cara terbaik Untuk memberikan penjelasan Kepada masyarakat Untuk mencintai Rasulullah S.A.W.A.W. Paham ya? Jangan ketika Oh ini Maulid Bid'ah Maulid Bid'ah Masya Allah Antum itu Bid'ah Dari kepala sampai kaki Ya Saya luar biasa kesal Kadang ada orang Bikin perbandingan begini Maulid Nabi Maulid Zaman Nabi Tidak ada Coret Zaman sahabat Tidak ada Coret Zaman tabiin Tidak ada Coret Zaman ini Ada Lalu diserupakan Yang ikut-ikut ke sini Antum Kalau mengamalkan Hukum seperti ini Ini fatal Zakat Pakai beras Zaman Nabi Coret Zaman sahabat Coret Zaman tabiin Coret Zaman ulama Coret Zaman antum Ada Bid'ah antum Cara menyimpulkan hukum Bukan seperti ini Lihat turunannya Lihat dalil Lihat pemahaman Lihat turunan-turunan fiqihnya Bagaimana bisa Zakat pakai beras ini Jadi padahal Contoh gak ada Dalil gak spesifik Ayo coba temukan Nabi Zakat pakai beras Temukan Kalau antum menemukan Masya Allah Saya bermohon kepada Allah Supaya Allah Mempercepat hajinya antum Dan masuk surga tanpa hizab Tiap hari saya doakan Tidak cukup dengan amin Cari dulu Cari di setiap hadis Nabi Zakat pakai beras Saya sampaikan pada antum Sampai kiamat kurang dua hari Antum gak akan temukan Sehari lagi buat sadar Ngapain nyari Karena Nabi tidak pernah bersentuhan Dengan beras Silahkan cari Di kitab hadis palsu pun Sepalsu-palsunya Gak akan ditemukan Capek pemalsu hadis Mengarang hadis palsu Tentang itu Gak akan didengar Gak akan dilihat Kenapa? Karena tidak ada Ya kata mu'awi Hadha irkun Itu makanan poko Nabi Zakat pakai kurma Pakai gandum Ya lihat Karena itu makanan pokonya Makanya setiap makanan poko Yang digunakan Kata parang ulama Mendekati kaedah usul fiqhnya Lihat kaedah usul fiqh diambil disini Setiap yang punya keserupaan dengan itu Sekalipun teksnya tidak jelas Langsung menunjuk Itu ada isyarat Namanya korinah namanya Kalau ada isyarat Menunjukkan kepada itu Maka boleh digunakan Sebagai alternatif Lain Dari makanan poko Yang tidak didapati di masa kita Dengan generasi yang berbeda Tapi kalau makanan yang sama Di setiap generasi Dia zakatnya pakai itu Makanya orang Arab sampai sekarang Pakai kurma Ada yang pakai gandum Kita makanan pokonya bukan itu Antum makanan pokonya apa? Beras Masya Allah Beras Baik pemirsa Beras itu makanan poko Bagi hewan yang bertembolok Ayam Bebek Itu beras Baik Makanan kita nasi Dan nasi bersumber dari beras Baik Nasi bersumber dari Beras Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras Boleh tidak? Nah Lihat bagaimana cara pendekatannya Dalil Belum ditemukan aslinya Seperti maulid tadi Menyikapi dengan ta'lim Macam-macam Tidak ada nas aslinya Tapi korinahnya ditemukan Sama-sama makanan poko Sama-sama ta'lim Sama-sama meminta untuk ikut ajaran Sama-sama mereka ingat Tentang Nabi SAW Maka semua hukum itu Kita terapkan Jadilah hukum terapan Dalam kehidupan kita Paham? Dan itu tidak disebut dengan Beda Jelas ya? Beda Alhamdulillah Tapi kalau yang rame-rame tadi Yang tidak jelas ya Hanya menghabiskan anggaran Makan-makan tidak karuan Meyakini itu dan sebagainya Saya tidak sepakat dengan itu Saya tidak sepakat Alhamdulillah Alhamdulillah